Assalamualaikum Nah di video kali ini Aku itu pengen nyeritain ke kalian Pengalaman aku Makan nanas waktu hamil Jadi pokoknya Tonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah di video kali ini Aku itu punya nanas Nah jadi disini Aku itu punya nanas Dan ini itu adalah Buah terfavorit Yang paling aku suka Sejak aku masih perawan Jadi pokoknya disini itu Aku pengen ngejelasin ke kalian Pengalaman aku waktu aku Makan buah nanas waktu hamil Jadi disini Aku itu waktu hamil Aku itu gak bisa nahan Kepengen nanas Jadi aku mau gak mau Aku itu harus makan nanas Namanya juga kepengen Nah disini yang jadi pertanyaan Bahaya gak sih Makan nanas Waktu lagi hamil Katanya bisa bikin keguguran Katanya Katanya Dan katanya Jadi disini Aku pengen ngejelasin ke kalian Pengalaman aku Waktu aku makan Buah nanas Waktu hamil Nah sebelum aku ngejelasin Panjang Lebar Disini aku pengen Ngejelasin Apa sih namanya Kandungan-kandungan Yang ada Di dalam buah nanas Nah disini Kalian harus tau ya Di dalam buah nanas ini Ini itu mengandung Vitamin A Vitamin C Serat Protein Kalium Dan juga Folat Nah jadi disini itu Banyak banget Vitamin-vitamin Yang ada di dalam Buah nanas ini Nah disini Aku mau kasih tau ke kalian Kenapa Nenek-nenek Zaman dulu itu Melarang Keras Kita Untuk tidak makan Buah nanas Pas setelah menikah Ya kan Jadi disini Aku mau kasih tau Kenapa sih Nenek-nenek Zaman dulu itu Punya keyakinan Kalau nanas itu Membahayakan Untuk janin Atau sirahim Nah jadi Di dalam kandungan Buah nanas itu Mengandung enzim Yang namanya Bromelin Ya kan Jadi kandungan Apa sih namanya Buah nanas itu Yang enzimnya itu Itu-itu Apa Bisa membuat Kontraksi Terhadap si janin Nah kayak gitu Tetapi Kandungan enzim Di dalam buah nanas itu Nggak terlalu banyak Sedikit Jadi kalau misalkan Kalian makan Cuman setengah Atau satu Itu tuh Nggak membahayakan Justru ada Apa sih namanya Vitamin-vitamin Yang bagus banget Untuk tubuh kalian Nah jadi disini Kenapa Nenek-nenek Zaman dulu itu Punya keyakinan Yang seperti itu Jadi Kalau secara ilmiahnya Jadi Terdapat kandungan enzim Enzimnya itu Bromelin Yang bisa membuat Kontraksi Jadi Perutnya itu Berkontraksi Dan Ditakutkan Terjadi Pendarahan Dan bisa Membuat Si janin ini Keguguran Nah kayak gitu Nah tetapi disini Ada tetapinya Kandungan enzim itu Di dalam buah nanas Itu sedikit Nah tetapi Nah tetapi Kalau misalkan kalian Sekali makan Bisa 5 biji Nah bisa jadi Mungkin ya Kalian bakalan Terjadi keguguran Nah Jadi disini Sesuatu yang berlebihan Itu kan Nggak bagus Jadi kalau misalkan Kalian sekarang Posisinya lagi hamil Dan kepengen Buah nanas Pengen makan Buah nanas Aku saranin Kalian itu Boleh Boleh banget Tetapi Kalian itu Harus Makannya itu Sesuai dengan Aturan Jadi cukup satu Atau setengah Dan dipastikan Pilih yang matang Agar tidak Gatal Dan Tif juga Cuci dengan Garam Jadi biar Si Apa sih namanya Buah nanas ini Tidak gatal Nah kayak gitu ya Jadi Disini intinya Kalau kalian lagi hamil Kepengen buah nanas Boleh Boleh banget Tetapi Jangan banyak Banyak Nah kayak gitu ya Nah terusnya lagi ya Kalian juga harus Budayakan Membaca Jadi Di dalam buah nanas itu Manfaatnya itu Banyak banget Antara lain Nah disini Aku pengen Ngasih tau ke kalian Jadi Manfaat dari buah nanas itu sendiri Untuk Antioksidan Yang jelas Yang pastinya Terus Mencegah kanker Untuk pertumbuhan tulang Untuk diet Jadi Kandungannya itu Menyenangkan air Dan asam-asam Enak gitu ya Jadi Disini Manfaatnya itu Banyak banget Jadi disini Kalian itu Harus Budayakan Membaca Jadi disini Buat kalian ya Yang aku jelasin tadi ya Tadi kan aku bilang Dalam kandungan buah nanas itu Mengandung Enzim bromelain Nah jadi Kandungan Bromelain itu apa Jadi aku cari tau ya Jadi Menurut google Nah jadi Aku bacain Buat kalian Biar kalian itu Percaya Jadi Bromelain itu Merupakan Enzim yang merupakan Ekstrak kasar Diprotein Dari batang Buah Mahkota bunga Inti dari kulit nanas Inti dari kulit nanas Varietas nanas Vitmuleri Merupakan Varietas nanas Yang memiliki Kandungan Bromelin Tertinggi Di antara Sepies lainnya Nah jadi disini Kalian budayakan Membaca Biar kalian itu Nggak ragu Untuk Melakukan Sesuatu Yang Menurut kalian itu Tabu Ya kan Di konten Aku ini Ngebahasnya Tentang program Hamil Dan aku pernah bikin Apa sih namanya Video Program Hamil Dengan Buah Nanas Nah Nanas itu Yang Nanas yang Setiap kita Makan Yang kita Beli Yang ada Di Apa Yang ada Di Apa Di pasar Pasar Itu Itu Mengandung Enzim Bromelain Itu sedikit Nah Jadi Kalau misalkan Enzim Bromelain Yang banyak Yang itu Jadi Didapat Dari Buah Nanas Merah Nanas Batang Jadi Aku punya Pengalaman Program Hamil Dengan Buah Nanas Merah Dan Itu Rasanya Itu Tidak Enak Banget Menyiksa Banget Jadi Kalian itu Wajib Nonton Video Aku Itu Ya Jadi Aku Itu Ngejelasin Apa Program Hamil Menggunakan Buah Nanas Dengan Bu Murni Ya Jadi Aku Itu Punya Pengalaman Bener Bener Program Hamil Dengan Buah Nanas Yang Mengandung Bromelain Tinggi Nah Jadi Kalau Misalkan Nanas Nanas Yang Ada Di Toko Buah Ada Di Pasar Pasaran Itu Bromelain Sedikit Jadi Aman Untuk Ibu Hamil Dan Tetapi Dipastikan Makanya Itu Jangan Berlebihan Karena Sesuatu Yang Berlebihan Itu Kan Tidak Baik Apalagi Nanas Itu Mengandung Asam Ditakutkan Apa Jadi Intinya Kalau Misalkan Kalian Kepengen Makan Nanas Pas Lagi Hamil Jawabannya Itu Boleh Boleh Banget Pastikan Nanas Nanas Matang Nanas Itu Dicuci Bersih Kalau Perlu Dicucinya Dengan Air Garam Terus Yang Lagi Mata Matanya Itu Kamu Harus Ngebersih Itu Benar Harus Bersih Karena Kenapa Enzim Bromolin Itu Apa Namanya Terdapat Pada Batang Nanas Atau Kulit Nanas Nah Kayak Gitu Jadi Kalau Misalkan Kalian Ngebersih Itu Tidak Bersih Itu Bisa Membuat Kalian Itu Gatel Iya Bromolin Iya Jadi Disini Bromolin Yang ada Di dalam Kandungan Buah Nanas Itu Hanya Sedikit Enzim Bromolin Itu Enzim Yang Tidak Boleh Dikonsumsi Untuk Orang Hamil Terlalu Berlebihan Jadi Disini Kalian Itu Harus Banyak Baca Banyak Cari Tau Sesuatu Yang Kalian Itu Ragu Dan Kalau Misalkan Kalian Sudah Baca Sudah Cari Tau Dan Kalian Itu Pasti Sudah Tidak Ragu Lagi Jadi Disini Aku Tekan Kalian Kalian Itu Harus Banyak Cari Tau Sesuatu Yang Bisa Membuat Kalian Itu Berbahaya Nah Terusnya Lagi Kenapa Kalau Kita Lagi Hamil Kalau Misalkan Minum Obat Tidak Tidak Boleh Dimakan Oleh Ibu Hamil Nah Sama Seperti Enzim Bromolin Ini Enzim Bromolin Ini Tidak Dianjurkan Tidak Boleh Malah Untuk Ibu Hamil Karena Membahayakan Sedangkan Enzim Bromolin Ini Terdapat Pada Batang Pada Kulit Buah Nanas Jadi Kalau Buah Nanas Yang Ada Di Pasar Itu Kandungan Bromolin Sedikit Jadi Kalian Itu Boleh Makan Asal Jangan Berlebihan Dan Pastikan Matang Nucinya Bersih Mata Matanya Bersih Nah Untuk Nanas Yang Mengandung Bromolin Yang Tadi Aku Ceritain Tadi Jadi Aku Program Hamil Menggunakan Nanas Yang Mengandung Bromolin Tinggi Aku Tidak Tau Kenapa Si Ibu Menyarankan Aku Program Hamil Dengan Buah Nanas Itu Jadi Penjelasan Menurut Ibu Murni Ibu Baik Yang Yang Pernah Aku Temuin Jadi Dalam Buah Nanas Itu Kandungan Ezin Bromolin Itu Tinggi Jadi Dia Meyakini Bisa Membersihkan Rahim Rahim Kita Jadi Misal Ada Benjolan Ada Jerawat Yang Ada Di Dalam Rahim Itu Bisa Keluar Karena Kita Makan Buah Nanas Yang Mengandung Bromolin Tinggi Contohnya Itu Buah Nanas Merah Dan Aku Benar Benar Udah Makan Buah Nanas Itu Susah Dan Aku Beli Satu Bijinya Itu Berapa Ya Kalau Di online Itu Harganya Sekitar 150 Dan Aku Juga Nggak Tau Belum Pernah Beli Online Dan Aku Itu Beli Buah Nanas Merah Itu Sama Ibu Murni Itu Nah Sebenernya Aku Disuruh Cari Sendiri Cuman Berhubung Itu Barang Itu Kebenaran Pas Lagi Dicari Itu Nggak Ada Jadi Ibu Murni Itu Merah Nanas Pager Tau Kan Dan Waktu Kita Makan Itu Nggak Ada Aroma Wangi Nggak Ada Air Air Jadi Nah Waktu Pas Kita Makan Sensasi Di Mulut Itu Bener Bener Nyiksa Terus Yang Lagi Aku Kuat Bahkan Nyampai Aku Jus Terus Aku Minum Sedikit Sedikit Biar Langsung Tertelan Sampai Kayak Gitu Aku Program Menggunakan Nanas Merah Nah Kayak Gitu Yang Namanya Buah Nanas Bahkan Waktu Aku Lagi Perawan Aku Itu Suka Beli Buah Nanas Dan Banyak Yang Komen Kamu Itu Masih Perawan Nggak Boleh Makan Buah Nanas Nah Padahal Di Dalam Gadoan Buah Nanas Itu Banyak Vitamin Dan Matang Bicucinya Itu Bersih Terus Cuman Satu Jadi Aku Makan Cuman Satu Ya Gak Kira Kira Bukan Setengah Bukan Serempat Cuman Satu Dan Kandungan Aku Itu Sudah Masuk Lima Bulan Dan Tidak Terjadi Apapun Jadi Disini Intinya Makan Nanas Itu Boleh Asal Jangan Berlebihan Jadi Disini Kalian Itu Harus Banyak Cari Tahu Banyak Baca Biar Kalian Itu Tidak Gagal Paham Nah Terus Yang Lagi Aku Mau Cerita Juga Berhubung Suamiku Melarang Keras Aku Makan Buah Nanas Dan Si Bintang Itu Anak Bener Anak Yang Kita Nantikan Anak Yang Ngedapetin Itu Susah Jadi Waktu Aku Hamil Aku Pengen Makan Buah Nanas Ceritanya Aku Pergi Sama Suamiku Berhubung Suamiku Lagi Ada Urusan Aku Ditinggal Diturunin Di Pasar Nah Dia Ngarepinya Setelah Selesai Urusan Dia Itu Balik Lagi Buat Ngejemput Aku Ya Kan Karena Tempat Kerjanya Itu Gak Jauh Dari Pasar Nah Aku Itu Ngeliat Buah Nanas Yang Udah Dibersihin Udah Dipotong Potong Dan Mateng Jadi Tanpa Sepengetahuan Suamiku Aku Itu Beli Buah Nanas Bahkan Suamiku Melarang Keras Aku Untuk Makan Buah Nanas Tapi Aku Bodo Amat Aku Kepengen Kepengen Dan Aku Makan Satu Plastik Itu Isinya Satu Buah Nanas Tapi Itu Udah Dipotong Potong Jadi Udah Bersih Tinggal Kita Makan Dan Aku Bener Bener Makan Buah Nanas Itu Sampai Habis Bahkan Sebelum Suamiku Datang Si Buah Nanas Itu Aku Taruh Di Dalam Tas Biar Suamiku Nggak Tahu Nah Kayak Gitu Jadi Aku Makan Buah Nanas Itu Bener Bener Sampai Habis Dan Tidak Terjadi Apa Apa Alhamdulillah Jadi Disini Intinya Kita Itu Dibolehin Makan Buah Nanas Asalkan Jangan Berlebihan Karena Buah Nanas Itu Mengandung Banyak Vitamin Jadi Sayang Banget Kalau Nggak Kalian Makan Nah Kayak Gitu Jadi Kalian Sudah Paham Apa Yang Udah Aku Jelasin Kenapa Buah Nanas Itu Tidak Boleh Dimakan Secara Berlebihan Kenapa Dan Kenapa Dan Itu Ada Alasannya Semua Cuman Kalau Untuk Nenek Nenek Jaman Dulu Melarang Kita Untuk Makan Buah Nanas Aku Itu Nggak Setuju Karena Buah Nanas Itu Mengadung Vitamin Dan Banyak Manfaatnya Buat Tubuh Kita Nah Kayak Gitu Jadi Sudah Jelas Apa Yang Aku Jelasin Semoga Kalian Itu Paham Dan Tidak Ragu Lagi Untuk Makan Buah Nanas Pas Lagi Hamil Atau Pas Kalian Setelah Menikah Nah Kayak Gitu Nah Cuman Disini Kalau Misalkan Kalian Itu Sudah Terlalu Takut Atau Sudah Terlalu Yakin Nanas Itu Berbahaya Untuk Rahim Kalian Kalian Itu Cukup Makan Sedikit Aja Jadi Daripada Kalian Itu Pusing Kepikiran Malah Yang Ada Kalian Itu Bisa Ngedrop Jadi Bisa Kalian Makan Sedikit Aja Atau Nggak Sama Sekali Daripada Kalian Kepikiran Padahal Buah Nanas Itu Nggak Apa-apa Dimakan Pas Lagi Hamil Nah Terus Yang Lagi Kalau Kalian Itu Pas Hamil Muda Misal Sebulan Atau Tiga Minggu Atau Nem Minggu Atau Tujuh Minggu Dan Kalian Takut Imun Kalian Itu Turun Tapi Kalian Bisa Makan Setelah Usia Kandungan Kalian Menginjak 4 Atau 5 Bulan Jadi Disini Daripada Kalian Itu Pusing Atau Kepikiran Kalian Bisa Membuat Lebih Enaknya Jadi Kalian Nggak Usah Makan Buah Nanas Daripada Kalian Stres Kepikiran Tapi Disini Aku Tekan Aku Sudah Ngejelasin Semuanya Buah Nanas Itu Boleh Dimakan Terima Kasih Udah Nonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Makan Nanas Tetapi Nggak Boleh Berlebihan Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih